Intro Hai guys, berjumpa lagi dengan saya di channel Irulim TV Siapa bilang mencuri itu asal-asalan? Aksi pencurian yang dilakukan payah maling pastinya dieksekusi dengan strategi yang dikonsep Bukan langsung ke TKP dengan rencana dan tangan kosong Ya, ramanya juga pekerjaannya untuk mendapatkan cuan perduniawan Emang kudu punya skill dan persiapan ya guys Urusan ditangkap polisi atau digubungin warga Ya perkara belakangan Eits, tapi ada juga maling yang tingkannya kunyol dan apesar beraksi lho Bisa jadi karena mereka masih pemula atau bisa juga karena kepedean Mereka sudah jago banget dalam permalingan Parahnya, kalau si maling emang rasanya suka ceroboh dan malas melakukan riset pasar sebelum terjun lepangan Kayak yang ada di video kali ini nih guys Makanya, jangan skip sampai akhir yuk Di konten kali ini, saya akan berbagi keseruan dari aksi konyol maling yang apas versi Irulim TV Tapi sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian selalu update konten terbaru dan channel ini semakin berkembang Seperti biasa, kita intro dulu Kecepit Kekonyolan yang dilakukan maling satu ini bermula ketika dia melihat peluang di sebuah ruko Terlihat pintu ruko masih terbuka sedikit setelah penghuni keluar menaiki motor Dengan kegasi maling mendekat dan mencoba masuk melalui celah tersebut Tidak disangka-sangka, pintunya tertutup dengan cepat Wele-wele, pria kurus itu mulai panik guys Apalagi saat kakinya nyangkut di bawah pintu Udah kadung masuk duluan bagian kakinya Tuh, kadangkabu tuh pikirannya berusaha meloloskan diri Menurut kalian, apa yang dilakukannya guys? Bukan meminta bantuan atau mencoba segala macam usaha Dia akhirnya pasrah Mungkin dia sudah mengerahkan tenaganya, tapi kaki tetap aja nyentol Andai punya kekuatan membelah diri Dia pasti sudah memisahkan tubuh atas dan bawahnya ya Hehehehe Sayangnya, hal semacam itu hanya hayalan semata Hmm, akhirnya dia ketiduran dengan kondisi kejempit sampai pagi Hal tersebut tentu mengundang perhatian warga Polisi pun menghampirinya Nasib-nasib, bukannya bawa pulang barang berharga Dia malah terancam kakinya patah Apa sebetul hidupmu bang-bang? Terjebak Kalau pria tadi kejepit di pintu roko, maling satu ini malah kejebak di luar bangunan tinggi Seakan tersesat, dia duduk meratapi nasibnya di atas AC Rencananya yang hendak nyonong kabel di uji dengan kejadian menegangkan ini Tidak hanya dalam hitungan jam si maling kabel terjebak di sana Bingung mencari jalan keluar Ia tampak berdiri menggerak-gerakan kakinya Sepertinya, dia merasakan pegel-pegel Siyu sembari mencari ide Sayangnya, hingga dua hari dia harus melalui siang malam di atas AC dengan ketinggian yang menekutkan itu Salahnya sendiri, Siyu mau nyolong tapi nggak siap strategi tempurnya Jadinya, apas begitu kan? Sudah tahu dalam kondisi darurat Mau ditolong, malah menolak Lah, gimana caranya dia menyelamatkan diri? Ya, kalau kayak Spider-Man memang enak Tinggal culurin tangannya, bisa manjat-manjat gedung dengan cepat Setsit, setsit, sampai ke tujuan Kalau dia, setsit, setsit, yang ada malah mampus Hmm, kayaknya si maling mau nih guys Setelah diusut, ternyata dia sudah pernah mencuri kabas sebelumnya Makanya, awalnya nggak mau dibantuin Tapi, selesai dipujuk berkali-kali, akhirnya dia bersedia Selamat dari keterjebakan itu, dia belum bisa tidur dengan nyaman di rumahnya Tapi, harus masuk penjara dulu beberapa hari Ayo loh, udah deh, nyolongnya biar nggak abas lagi ya He'd already been caught twice, but continued to steal after being released from police custody Police said this offense was a minor one, and he will likely only be detained Kejiban pagar Nah, kalau yang ini, maling ingin masuk rumah berpagar Tapi nggak mau manjat pagarnya, dia memilih untuk mencongkel engsel gerbang rumah korban biar kebu kegai Tampak sekali, dia berusaha mengontak-ngatik bagian bawah gerbang dengan alat yang dia bawa Usahanya itu mulai terlihat hasilnya Setelah mencoba menggeser gerbang, menyerang kebuka guys Eh, tapi nggak cuma terbuka Tapi malah rombok Loh, 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 loh Si maling auto ketibaan pahagai itu Aw, pasti sakit banget tuh Seketika itu juga, anjing penjaga rumah datang dan menggonggong keras Pasti paniklah si maling Ya ampun, mas Bukannya pulang bawa berlian, malah kaki rusak itu Dia pun atasi dengan lari menggunakan satu kaki sebelum terlihat orang-orang Tapi nggak tahu lagi ya guys, gimana nasib dia berikutnya Mau kasihan, tapi dianya maling Hmm, makanya lain kali belajar manjat aja deh mas Nggak usah congkel-congkel pagor Nyesar Adalah gini guys Kelakuan maling yang mencuri tanpa persiapan Asal melihat ada target yang bisa disikat, langsung tancap guys Terpentau dari sisi TV Seorang perempuan sedang berjalan di trotoar Tidak jauh dari situ Si jam red datang mendekat dan segera merampung membawa lari tes korban Perempuan tersebut sotak berteriak Meminta pertolongan saat tahu barangnya dibawa kabur sembaring mengejar Sedangkan maling terus berlari Mungkin di dalam hati dia sudah berbangga diri Wah, aku berhasil nih Aku keren Lalu, kalian tahu apa sih gimana guys? Entah dia sudah tahu sebelumnya tapi lupa Atau memang dia kurang jeli memperhatikan area sekitar Eh, si maling malah melarikan diri ke kantor polisi Di waktu yang bersamaan, sedang ada polisi yang bertugas yang sudah mengetahui aksinya dari sisi TV Yuk, sekalian depa polisi mempersilahkan Kang Jamred masuk ke kantor polisi Eh dah, pasti kaget bukan main tumaring Bukannya berhasil menghindari sergapan Malah menyerahkan diri Top banget ini Kang Jamred Bisa sekalian membantu tugas polisinya gitu Ini nih, maling yang bisa jadi teladan untuk maling-maling lain di luar sana Mestope Aksi menggelikan lainnya dari maling apes adalah saat mereka berusaha menghindar Dari alat penghintai dalam ruangan yang menjadi target mereka Dari cuplikal video ini Tampak seorang pencuri sedang mencari cara untuk menutupi wajahnya Setelah mundar mandir Akhirnya dia menggunakan topeng ala kadarnya dari barang yang dia temukan di sana Terlihat ada lubang untuk melihat pada topeng ala kadarnya yang digunakan Maling ini sepertinya masih amat iran guys Meskipun dia berusaha menutupi wajahnya Tapi gak gitu-gitu juga caranya Tetap kelihatan memang Sebelum menggunakan topeng kan mukanya sudah kelihatan Setelah ditutupin pun masih ketahuan bentuk wajahnya Lah, iya dia megangnya begitu Ada lubang besarnya pula Aduh, dah lah cepetan pulang aja operasi muka sana Biar gak ketahuan Ada lagi Maling yang kekonyolannya payah gak ada ubah Kalau yang tadi masih ada usahanya untuk menghindari CCTV Maling ini cuma modal kertas toilet doang Somplak gak tuh Gak modal banget ya Kenapa harus diisi toilet Kok gak ada yang lain aja Misal di Subasa gitu Gimana gak apes lu bro Tingkahmu tidak mencerminkan sama sekali untuk melindungi diri dari intayan kamera tersembunyi Bertopeng dengan tisu toilet berhadap ada keajaiban Mungkin dia terinspirasi dari film mumika real Jadi enak saat ketahuan nanti bisa sekalian nakutin pemilik rumahnya Nah yang satu ini gak kalah aneh nih guys Iya banget sih Wajah berusaha ditutupin Tapi gak gitu juga dong bang Jadi kan kamera seorang lelaki berjalan dari kejauhan Sambil membawa benda bulat yang dia pegang untuk menutupi bagian depan wajahnya Tapi setelah dilihat Kok aneh ya CCTV kan ada di sebelah sini Tapi kok dia malah membiarkan wajahnya terlihat CCTV dari samping gitu sih Bang Abang CCTVnya sebelah sini nih Aduh maling cap apaan sih ini Malah mundur-mundur gitu lagi Setelah beberapa saat dia berdiri di situ Mungkin dia ngerasa ada yang aneh Lalu menolehlah dia ke arah CCTV Dan langsung menutupi kamera tersebut Setelah sekian lama berdiri di situ Tiba-tiba dia kembali pergi sambil mundur dan menghilang Sebenernya niat gak sih mau nyolong? Oke nih guys Itu dia daftar aksi konyol maling apas versi Irulin TV Apakah kalian pernah berjumpa hak konyol seperti itu? Atau mungkin lebih aneh lagi? Yuk tulis di kolom komentar Jangan lupa Tonton konten lainnya juga di channel ini Karena ada banyak banget konten seru yang sangat menghibur di sini Dukung channel Irulin TV Dengan cara like, share, subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian selalu update konten terbaru Dan channel ini semakin berkembang Oke saya undur diri Sampai jumpa di konten selanjutnya Sampai jumpa di konten selanjutnya